Juru kunci makam Astana Kiribangun sebut Suwarto Restu Prabowo Puan di Pilpres 2024. Presiden kedua RI Jenderal Besar, Suwarto disebut memberikan restu Prabowo Spianto maju pada Pilpres 2024 berpasangan dengan Puan Maharani. Pasangan Prabowo Puan Maharani dianggap pasangan yang ideal untuk memimpin Indonesia agar tercipta masyarakat adil makmur. Sebelumnya, Prabowo Spianto ziarah kemakam Presiden Suwarto di Astana Kiribangun, Karanganyar, Jawa Tengah setelah Pilpres 2019. Demikian dikatakan penjaga juru kunci makam Presiden Suwarto di Astana Kiribangun, Karanganyar, Selasa, 5 November malam. Agus sebagai juru kunci mengaku sering berkomunikasi dengan Presiden Suwarto karena setiap hari merawat dan berdoa di sekitar makam yang selalu dikunjungi ribuan orang. Menurut Agus, beberapa hari lalu Jenderal Besar Suwarto sudah memberikan wang sit kepada dirinya bahwa Prabowo Spianto akan maju lagi pada Pilpres 2024 dan menang. Ya, Bapak Sudakas tahu Pak Prabowo akan menang, apalagi berpasangan dengan Ibu Puan. Ujar Agus. Dia pun juga menceritakan bahwa Prabowo Spianto sebelumnya bersiarah atau nyekar kemakam pemimpin Orde Baru tersebut. Menurut Agus, sebenarnya Suwarto berkeinginan anak-anaknya tampil atau terjun ke dunia politik secara penuh. Tetapi dari hasil komunikasi dengan almarhum Presiden Suwarto, kata Agus, anak-anaknya belum disem jadi pemimpin Indonesia. Jadi, wakil jenderal nanti bukan anak-anak Bapak Suwarto tetapi Pak Prabowo. Ujar Agus yang mengaku setiap saat mengaji sekaligus berkomunikasi dengan almarhum Presiden Suwarto. Restu Presiden Suwarto untuk Prabowo Puan Maharani, kata Agus, sudah disampaikan kepada dirinya sebelum ada pemberitaan di media sosial atau media arus utama. Saya sudah dapat info dari Bapak beberapa hari lalu, waktu berdoa di makam beliau, kata Agus. Terima kasih telah menonton!